Intro Hai semuanya Selamat datang lagi di channel aku Channel Youtube Bu Yun Tempat dimana kalian bisa melihat Mendengar Suka juga kita cerita kita Kekonyolan kita selama di Hong Kong Menjadi TKW ya Oke Nah liatkan teman-teman Disana itu Sudah mulai rame karena hari ini Hari Minggu tapi sayangnya Bulan-bulan ini Bisa ditebak ya Hujan teman-teman jadi aku sama Lainnya gak bisa Keluar jauh-jauh apalagi Kalau yang misalkan mainnya Itu ke tempat kayak pegunungan Atau pantai gitu Jadi ini ya Westerpaksa disini-sini Ae Tapi pastinya Minggu ku Libur ku itu selalu asik Kalau kalian temani Nah pagi ini Aku belum sarapan Guys Jadi aku mau Ajak kalian semua Sarapan bareng Bu Yun Di tempat yang Apa ya Hong Kong Tapi rasa Indonesia Beneran ini Terasa kayak di Indonesia gitu Kalau hari Minggu itu Tempat itu disulap Menjadi Wow Indonesia banget Gitu Gimana kah itu Hmm Nanti aja yang penting Kalian ikut ya Ikut bu Yun Sarapan Biar tambah Mo lemo Oke Ayo sekarang Let's go teman-teman Cus 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 Moga-moga gak hujan ya Teman-teman hari ini Tapi masih sepi guys Karena masih jam 9 Lebih sedikit Kan depan aku itu Joki Club Biasanya kalau siang sedikit Itu rame banget Ini tempat paketan guys Jadi kalau Apa tuh Di Yunlong itu Enak Kita yang tinggalnya Di daerah Yunlong itu Kita paketnya Di area Serikandi ini Sudah bisa Enggak usah Bawa barang ke Samsuipo Atau ke Mongkok Itu disini sudah Ada Kita nyari sarapan Di Serikandi ya guys Ini guys Kalau kita liburan Hujan-hujan Ya susah yang gini nih Kita nyari tempat itu Semua basah Tapi ya Terkadang juga Gimana lagi Orang kita juga Kan harus keluar Kadang majikan itu Mengharuskan kita Libur gitu Terus mungkin juga Kita gak ada kamar sendiri Atau gimana Gitu liatan Pak gini nih Oke kita nyari sarapan ya Nah mereka sudah pada Itu sarapan Terus yang jualnya Juga sudah mulai banyak Ini Kita sarapannya Gimana teman-teman Di sini ini Banyak juga TKL nya guys Musim panas Atau pas Enggak hujan itu Di sini Jam segini Sudah wah Penuh guys Ini tempat ini Bawah pohon ini Sudah penuh mereka Pada gilar-gilar Tikar gitu Tapi karena ya Basah Gini nih kan Ya gak terlalu banyak Dan di sini Ini murah-murah Banget guys Makanan Kita itu Satu Korsi itu Kadangnya Cuman 25 Gitu-gitu Paling mahal Itu 40 Padahal Kalau di Mongkok Itu paling mahal Itu Berapa ya 70 Paling murah Itu 25 Udah kenyang Kita Masih sepi Ya Teman-teman Aku tuh Sebenernya Mau nyari Tiwal Teman-teman Aku udah lama Banget Gak makan Tiwal Ada tiwal Atau Kita cari-cari Aku Nolah-nolah Kanan-kiri Kok gak ada Ada tiwal Kak Ada 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 tiwal Ada Tiwal Ada 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 Teman-teman Duduknya Di mana Kak Tempatnya Tempatnya Di mana Eh Tempatnya Di situ Oh Sek sibuk guys Gak boleh Sek sibuk Tiwule mana Saya tak milih Tiwule ya Teman-teman Ternyata Ada Tiwule Asik Mana Tiwule Ini Saya bisa Sarapan Tiwule Tiwule Aku gak lama banget gak sarapan Tiwule ya Makanan Kastrenggalek Tiwule itu Dan ini guys Ini ikan asin Kayak eh Terus Gak tau Ini dalemnya Sayurnya mungkin Lodeh Mantap sekali Pagi ini kita Sarapan Tiwule Tiwule adalah Makanan Kastrenggalek Kotanya Bu Nah Kayak gini Nih guys Makan Di Serikandi Ini Bisa dibilang Hongkong Rasa Indonesia Kalau hari Minggu Soalnya Semua Yang disini Anak Indonesia Ini ada rasa udang Kemarin Ada rambak Terus Aku nyari Udah gak ada Enak padahal Cuma Sekundul Menang fahkulat D0 Jerome Success In Asyik Buk Tidak Alhamdulillah teman-teman akhirnya aku kenyang tadi ada nasi tiwol aku udah lama banget nggak makan tiwol biasanya kalau mau nyari itu pasti habis nah ini tadi mungkin karena masih pagi jadi masih ada rezeki-rezeki orang galek ketemu nasi tiwol itu ngerosok kayak ketemu emas guys soalnya bener-bener makanan khasnya orang tergalek dan di belakang itu pas depan istri kandiyah di Srikandi ini kalau semakin siang itu semakin rame dengan anak-anak Indo tak berlihatnya Nah kalau yang ini jualan rujak ini pasti tempatnya ini disini kalau yang jalan rujak itu biasanya di sini ini guys jadi enak kita kalau nyari rujak itu pasti ada di sini di sana itu ada yang lagi paket guys paket barang ke Indonesia macem-macem sih paketan ke Indonesia itu ada TSL ada JPK semuanya juga camto atau kurang yang lebih sama dan ini salon salon biasanya juga langganane anak Indo kalau hari Minggu itu hari Minggu tuh rame banget ini sudah ada tulisannya Indo jadi mempermudah kita untuk ngerti kalau misalkan mau semir atau mau rebonding dan semakin siang daerah sini ini semakin rame dengan anak-anak yang lagi nipu ayo kita hari ini lihat Srikandi daerah Srikandi yang kalau hari Minggu itu berasa kayak di Indonesia Hongkong rasa Indonesia yaitu kalau di daerah Yunlong ya daerah Srikandi ini teman-teman sebenarnya ini namanya daerah Yunlong tapi karena disini ada yang namanya tokoh Srikandi jadi anak-anak Indonesia itu nyebutnya ya Srikandi gitu bukan Yunlong sih sebenarnya ini Yunlong daerah Yunlong ikon Yunlong itu ya Srikandi itu teman-teman nah ini udah mulai rame ya tadi itu aku mau nyari dari sarapan tuh belum terlalu banyak sekarang udah banyak mereka lebih laner lebih rame lagi nanti Hai nah itu yang tokoh Srikandinya yang namanya tokoh Srikandi itu itu teman-teman nah mereka kalau kesini ini pasti nyebutnya Srikandi gitu padahal ini Yunlong ya ini besar guys tokoh Srikandi ini di dalamnya dan disitu tuh lengkap kita mau beli apa saja kebutuhan kita yang produk Indonesia itu ada semua di tokoh Srikandi ini makannya enggak pernah sepi tiap hari ada aja yang keluar masuk apalagi kalau hari Minggu kayak gini ini sampai antri-antri guys terus depan itu tempat paketan ini barang teman-teman terus ini Mbak E yang jualan kayak tasbeh kayak apa gitu tuh terus itu yang jualan kartu kartu smartphone atau rekanan semua ada terus ini juga warung Srikandi ini depan itu terus kalau makan yang yang makan di sana itu berarti bukuin nggak bohong ya ini adalah daerah Hongkong yang rasa Indonesia itu tadi ya teman-teman kalian aku ajak sarapan di daerah Yunlong Srikandi yang kalau hari Minggu itu berasa kayak di Indonesia teman-teman karena semua yang di situ itu anak Indonesia terus yang dijual itu dari ujung kanan sampai kiri itu semua deretannya anak Indo yang jualan makanan atau baju pokoknya semua adalah gitu makanya aku bilang Hongkong rasa Indonesia kalau hari Minggu di daerah Srikandi itu dan ini aku sudah kenyang mungkin aku mau ketemu teman-teman lainnya buat teman-teman yang tadi ikut sarapan Bu Yun sarapan bareng-bareng sama Bu Yun terima kasih banyak besok kita sarapan bareng lagi ya oke 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya itu udah terminal makanya enak kalau libede sini ini kita mau pulang atau apa itu enggak jauh-jauh banget kita nyari apa itu transportasi dari naik MTR atau bis itu tinggal beberapa langkah apalagi kalau naik bis dan itu kereta ringan nya juga sudah mulai beroperasi ini juga anak Indo teman-teman wow menyala bosku ini orang sini nih orang Hongkong ini biarpun tua itu fashionnya tetap selalu gimana ya kayak fashion-teman gitu kayak gini strong step-by-step the clock is sticking but there's no time for me I've been flying from town to town from London